Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestep. Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan yang saya amat hormati, kita sudah mendengar berkaitan dengan rasuah pasir, berkaitan dengan banyak sekali rasuah yang berlaku dan yang baru-baru ini ataupun yang terkini berkaitan dengan raja pasir ataupun rasuah lombong pasir di Selangor yang menjadi perhatian ramai peminat-peminat politik dan juga netizen. Berkaitan dengan rasuah ini ada pula dikaitkan nama Azmin Ali. Kerana di dalam kes ini melibatkan bekas eksekutif MBI. Namun bukan Azmin Ali. Belum ada jawapan yang sahi, belum ada bukti yang sahi bahwa perkara ini ataupun ahli politik yang dikatakan terlibat itu adalah Azmin Ali maupun mana-mana pemimpin politik di negara ini. Namun saudara-saudara, satu tulisan daripada Syaburi Nusin bertarik 17 Oktober. Ahli politik berpengaruh itu boleh jadi sesiapa saja. Dia boleh jadi sesiapa saja. Demikian jawapan Ketua Peseru Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Berhubung identiti ahli politik yang didakwa mempunyai kaitan dengan kes rasuah Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI. Azam meminta semua pihak menunggu hasil siasatan SPRM terhadap kes berkenaan. Saya tidak mahu komen mengenainya kerana dia boleh jadi sesiapa saja. Jadi kita tunggu katanya kepada pemberita selepas merasmikan program persidangan meja bulat Ketua Peseru Jaya SPRM bersama bank-bank komersial. Beliau ditanya mengenai kabar angin di media sosial dan blog yang menamakan seorang ahli politik terbabit dalam kes rasuah MBI. Ditanya bila SPRM akan memanggil ahli politik berkenaan. Azam berkata ia bergantung kepada hasil siasatan terhadap dokumen terbabit dan keterangan saksi. Setakat ini, katanya hanya ahli politik itu yang dipercayai ada kaitan dengan kes berkaitan. Jika kita mahu panggil seseorang yang penting dalam hal ini, kita perlu dapatkan keterangan menyeluruh dahulu. Jika tidak, kita panggil kemudian tanya separuh soalan. Saya nasihatkan pegawai saya supaya panggil bila keterangan yang kita ada memadai untuk bertanya kepada individu itu. Jangan panggil berpuluh kali, nanti ramai yang akan muak. Mengenai dakwaan bahwa siasatan kes MBI bermotifkan politik, Azam berkata SPRM hanya menjalankan tugas berdasarkan maklumat dan aduan diperoleh. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini apa komen anda? Sekali lagi menggesa, keadilan ditegakkan untuk alias awak, pekerja pembinaan yang didakwa diserang oleh kerabat diraja negeri itu. Dia alias rakyat beta beri keadilan kepadanya sekarang, katanya di Instagram semalam. Diikuti dengan beberapa hantaran lagi yang juga berkaitan dengan soal keadilan. Tengku Hasanal mengulas laporan Malaysia Kini pada 17 Oktober lalu berkenaan kekesewaan alias apabila belum ada tindakan daripada pihak berkuasa, walaupun kes itu mengundang perhatian ramai. Saya berharap ada pembinaan buat saya. Setakat ini semuanya diam, katanya kepada Malaysia Kini. Terdahulu alias mendakwa serangan keatasnya berlaku di sebuah kandang kuda di Kuantan pada 6 Jun lalu. Bapak kepada 8 anak itu mendakwa, dia dihubungi oleh seorang individu yang dipercayai orang suruhan anak kerabat berkenaan untuk bertemu dengannya di sana. Dakwanya lagi, dia kemudian diserang oleh kira-kira 20 orang, termasuk anak seorang tengku yang melepaskan tembakan ke arah kakinya namun tersasar. Dia juga mendakwa, pahak kanannya ditikam dengan pisau alias membuat laporan polis pada 8 Jun lalu. Tengku Hasanal telah membangkitkan kes ini sebelum ini. Dengan menggesa polis mengambil tindakan tegas terhadap kerabat diraja yang didakwa terlibat. Tidak ada sesiapa pun yang lebih tinggi dari undang-undang termasuk kerabat dirajanya, diraja titahnya. Tentang Bapak yang amat dihormati. Ong Sian kepada Syabuddin Husin melalui sumber Malaysia kini bertarik 19 Oktober 2024. Sampai raja keluar titah nak dakwah bila lagi. Tiada sesiapa pun yang lebih tinggi dari undang-undang termasuk kerabat diraja titahnya. Bagi saya, titah Tengku Hasanal, pasti satu perkara yang mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik seluruh Malaysia. Dan terutamanya, di dalam berita ini, keadilan perlu ditegakkan. Terutamanya, apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan. Ramai yang memuji belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim. Belanjawan 2025 dikatakan adalah belanjawan yang terbaik pernah ada selain yang pernah dibentangkan ataupun yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Namun, saudara-saudara, di sisi yang lain, terdapat satu pandangan di dalam parti komponen bersama-sama di dalam kerajaan perpaduan, yaitu MCA. Takrifan T15 sedia ada tidak adil, menurut MCA. Dikongsikan melalui tulisan daripada Syabudin Husin bertarik 22 Oktober. Saudara-saudara, menjadi persoalannya, adakah belanjawan 2025 ini hanya dipandang baik oleh beberapa kepimpinan kerajaan di dalam PHBN? Ataupun sebenarnya terdapat beberapa lagi yang tidak setuju dengan belanjawan 2025 ini. Kerajaan diminta memperhalusi klasifikasi kelompok 15% teratas rakyat berpendapatan tinggi atau lebih dikenali T15 yang akan dikecualikan daripada beberapa subsidi kerajaan tahun depan. Datuk Seri Dr. Wi Kasiung, BN Air Hitam, berkata, ini kerana takrifan sedia ada T15 yang merangkumi mereka berpendapatan RM13,295 sebulan ke atas sebagai golongan maha kaya adalah tidak adil. Takrifan itu katanya berdasarkan kepada data pendapatan isi rumah daripada kajian pendapatan isi rumah dan kajian perbelanjaan isi rumah oleh Jabatan Perangkaan sehingga 2022. Ini bermakna tokoh korporat dan jutawan termasuk dalam kategori ini. Begitu juga pasangan suami istri yang kedua-duanya adalah guru grade DJ48 atau penjawat awam grade M48. Adakah ini adil? Katanya ketika sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2025 di Dewan Rakyat. Berdasarkan rekod gaji bulanan bagi pegawai, perkhidmatan pendidikan grade DJ48 adalah minimum RM5,125 dan maksimum RM11,640 dengan kadar kenaikan tahunan RM250. Untuk perkhidmatan tatbir dan diplomatik gaji bulanan kaki tangan, grade M48 pula minimum RM5,206 dan maksimum RM11,764 dengan kenaikan tahunan RM270. Sedara-sedara berkaitan dengan belanjawan 2025, adakah ini akan memberikan satu impak yang negatif terhadap kerajaan ataupun impak yang positif terhadap kerajaan perpaduan? Apa komen Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya.